ke sana, udah gitu trawik keliling ke sana udah puluhan mobil tak kalah kami belum buka, pertanyaan gak laku semua gak laku, sekarang udah laku masa saya sampaikan bahwa yang merusak itu bergerobak, kan itu juga gak boleh nah sekarang, iya kan jadi, saya udah panggil kepada PU, bahwa dia tolong anggarkan untuk nyimbatan, jangan berbohong lah jadi kami itu udah ke sana, dan saya nyawa taruhannya buat mereka, pertanyaannya Bapak pertanyaan saya, apa yang kalian berbuat, selah jadi nanti selah jadi nanti terhadap warga Tewaharu risiknya udah saya siapkan terakhir nyala, apa yang kalian berbuat tapi jangan berbohong, iya terima kasih waktunya habis, paslon 2 anda sudah mendengar pertanyaannya anda punya 1,5 menit untuk menjawab, silahkan, iya saya jawab dulu apa yang diperbuat untuk masyarakat Waiharu masyarakat Waiharu tidak butuh sendok, masyarakat Waiharu tidak butuh jilbak masyarakat Waiharu tidak butuh uang 400 ribu, keluar dia masuk eh ini lagi, gak bisa masuk lagi masyarakat Waiharu butuh jalan saya tidak berbohong, memang saya masuk karena saya punya pengalaman saya buka sekincau suwa, saya tanya bagaimana, ini jalan yang kita buka, baru di doser jadi saya bilang apa wah sudah, saya lewat pengguna, kenapa, bawa sendal aja repot, jalan yang begitu ini fakta saya sampai minangah depan rumah aja repot digusur 6 meter ramai doser, tidak dikerasin hujan, bawa sendal aja susah ini, mohon maaf ini, paslon 03 22 kali paslon 03 masuk ini ini, saya kadang-kadang apa ini, ya kan ini, jadi saudara-saudara semua kita tidak tidak, ini ya ini adalah PR kita bersama SP3, SP4 ya, ini ya ini masyarakat kita di ujung di lemong ya, di binjai di segala macam ini mereka butuh ya, apa ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, infrastruktur jalan saya bilang ya kan ini kita bukan masyarakat itu bukan bukan butuh gedung termegah sesetenggara waktunya habis butuh jalan waktunya habis terima kasih paslon 03 anda sudah mendengar jawabannya anda bisa menanggapi kembali waktu anda satu menit silahkan makasih setelah kami membuka WHRU itu jalannya hanya muat tapi sekarang sudah ada kan tidak bisa segagus karena ada anggaran anggaran itu harus harus tujuan DPR itu tidak bisa semena-mena kita ini bukan kerajaan terima kasih